Lembah selaksa bunga jilid 24. Saya kira tidak lama lagi ia akan datang, Paman. Ia akan membangun taman di lembah selaksa bunga lebih dulu, kemudian ia akan segera ke sini menghadap Paman, baiklah, kalau begitu kita tunggu saja. Sekarang sebaiknya engkau obat luka di tanganmu itu dan pergi tidur. Setelah menerima permintaan bantuan Panglima Chang, Simpek Kun dan istrinya, Ong Lian Hang mulai melakukan penyelidikan. Mereka berdua mengunjungi tempat-tempat rawan di Kota Raja, yaitu di beberapa rumah judi dan rumah pelesir di mana biasanya menjadi tempat para golongan penjahat bersenang-senang. Bahkan mereka berdua sempat ribut dan berkelahi dengan para penjahat yang belum mengenal mereka sehingga ada yang berani bersikap tidak sopan kepada Lian Hang. Tentu saja para penjahat yang kurang ajar itu kecelik dan menerima hajaran keras dari Lian Hang dan Tek Kun sehingga dalam beberapa hari saja mereka menjadi gempar dan ketakutan. Akan tetapi para orang kengau yang mengenal suami istri pendekar itu tidak berani mencari perkara, bahkan mereka siap membantu dengan keterangan yang diminta oleh suami istri itu. Namun, para penjahat atau golongan hitam yang berkeliaran di Kota Raja itu tidak ada yang mengetahui tentang pembunuhan-pembunuhan rahasia itu. Maka, setelah menyelidiki selama hampir dua bulan, Tek Kun dan Lian Hang belum juga mendapat keterangan. Pada suatu hari, Kota Raja meriah sekali. Pada hari itu, di semua kota besar di mana terdapat Kuan Im Byo, Kuil Dewi Kuan Im, penduduk mengadakan pesta besar untuk memperingati hari ulang tahun Kuan Im Posat, Dewi Kuan Im, yang jatuh pada Lak Gwe Capkau, bulan 6 tanggal 19. Sebetulnya pesta meriah hanya diadakan di kuil-kuil, namun karena pada masa itu hampir seluruh rakyat memuja Dewi Kuan Im sebagai Dewi Wulas Asih, maka seluruh penduduk ikut merayakan. Mereka berbondong-bondong mengunjungi Kuan Im Byo untuk bersembahyang dengan permohonan masing-masing. Ada yang mohon kesembuhan dari penyakitnya, ada yang mohon tambah rejeki, kenaikan pangkat, kemajuan perusahaannya, bahkan ada yang mohon agar segera mendapatkan jodoh, dan banyak pula suami-isteri mohon diberikan lunia anak laki-laki. Yang namanya kepercayaan memang tidak mungkin diperbantahkan atau dipersoalkan karena kepercayaan akan hal-hal yang abstrak tidak dapat dirabah ataupun diselidiki melalui akal dan penalaran. Karena inilah maka di dunia muncul banyak macam agama dan kepercayaan dan masing-masing pemeluknya mempercaya semua agama masing-masing dengan sepenuh imannya. Kalau diperdebatkan maka akan terjadi pertentangan yang dapat mengakibatkan permusuhan. Sayang sekali, yang dipersoalkan adalah perbedaan kepercayaan mengenai upacara-upacaranya dan peraturan-peraturannya. Padahal, pada hakikatnya, semua agama dan kepercayaan memiliki inti yang tiada bedanya. Yang intinya adalah pemujaan dan keinginan untuk kembali kepada sumber kehidupan yang abadi, yaitu yang maha kuasa, yang maha asa, yang maha pencipta, maha kasih dan selanjutnya. Untuk mencapai tujuan itu, ada agama atau kepercayaan yang mengharapkan pertolongan para perantara, seperti manusia di dunia yang ingin menghadap kaisar, raja, atau kepala pemerintahan, pendeknya orang nomor satu dalam negara, selalu melalui perantara atau para pembantu seh raja. Dan kesemuanya itu baik-baik saja asalkan mengambil jalan yang satu, yaitu jalan kebenaran, jalan kebajikan dan menjauhi jalan yang sesat dan jahat. Pada masa itu, banyak para dewa dipuja di Cina sejak keribuan tahun, para dewa yang dianggap dapat membantu mereka menyampaikan permohonan mereka kepada yang maha kuasa. Para dewa yang dianggap memiliki kebajikan sempurna sehingga mau dan suka menolong mereka. Terutama sekali, pada waktu itu, Dewi Kuan Im. Kuan Im Puset tidak akan menolak permohonan manusia yang membutuhkan pertolongan. Akan tetapi tetap saja ada syaratnya hakiki, yaitu si pemohon haruslah bersih, dalam arti kata, tidak melakukan perbuatan jahat. Juga semua permohonan harus bersifat bersih, bukan untuk mencelakai orang lain. Simpek Kun dan Ong Lian Hang yang memperoleh pendidikan sastra, dan masa itu sastra berarti hafal akan isi kitab-kitab agama dan menjadikan mereka orang-orang yang beribadat, tidak terkecuali mereka pun percaya sekali dan memuja Kuan Im Puset sebagai penolong yang penuh kasih sayang. Mereka berdua juga ikut berjubal dengan orang banyak untuk mendapat kesempatan sebelah yang lalu mereka menonton pertunjukan yang selalu diadakan di pekarangan depan Kudil Kuan Im Hio setiap tahun sekali. Pertunjukan menginjak bara api, mandi minyak mendidih, tusuk dan potong lidah dan sebagainya yang sesungguhnya merupakan pertunjukan yang amat aneh dan tidak wajar, namun karena hal itu sudah merupakan tradisi dan kebiasaan, maka para penonton tidak merasa heran lagi. Sejumlah orang melakukan upacara yang amat aneh dan menyeramkan itu. Mereka sama sekali bukan pendeta, bukan orang-orang tertelajar, bahkan mereka itu terdiri dari para petani atau kuliah tingkat keadaan hidupnya rendah. Mereka bahkan sebagian besar buta huruf dan bodoh. Justru kebodohan dan kesederhanaan itulah yang membuat mereka dapat memiliki kepercayaan yang tebal, mutlak, dan membuta. Selain itu, juga mereka harus memiliki apa yang biasa disebut oleh para pendeta sebagai orang bertulang baik atau memiliki bakat untuk menjadi tengsin. Demikianlah orang-orang yang melakukan upacara itu disebut. Yang berarti kemasukan atau kesurupan dan sin berarti badan. Tengsin berarti badan yang kemasukan atau kesurupan roh, in France. Di halaman kuil yang luas itu para pengurus perayaan telah menakta arang membara sepanjang 2-3 tombak. Arang itu membara dan panasnya terasa oleh penonton yang berdiri 4-5 tombak dari situ. 5 orang tengsin sudah berada dalam keadaan kesurupan setelah mereka bersembah yang dipimpin seorang pendeta. Para tengsin itu berpakaian sederhana, dan celana mereka pendek sebatas lutut, bertelanjang kaki dan masing-masing memegang sebuah bendera. Kemudian, diiringi pukulan tambur dan canang yang riuh rendah, mereka keluar dari kuil dan berlari menuju halaman di mana terdapat arang membara itu. Dengan enaknya, mereka berjalan dengan kaki telanjang di atas arang membara itu, bolak-balik beberapa kali lalu kembali ke dalam kuil di mana mereka ramai bicara satu sama lain, dan anehnya, mereka bicara bukan dengan dialek mereka sendiri, melainkan dialek dari suku dari mana para roh yang memasuki mereka itu berasal. Kemudian ada pula pertunjukan mandi minyak mendidih. Sebuah kuali besar diisi penuh minyak lalu direbus sampai minyaknya mendidih. Para tengsin lalu mencelupkan kain ke dalam minyak panas itu dan digunakan untuk menggosok-gosok muka dan badan mereka. Sedikitpun mereka tidak kelihatan kepanasan, malah kelihatan segar seolah-olah mandi air yang dingin. Para penonton yang tebal kepercayaan mereka sudah siap dengan botol untuk diisi minyak yang dipakai mandi itu, lalu mereka bawa pulang dan dipergunakan sebagai obat. Ada pula pertunjukan atau upacara membagi hau, huruf jimat. Untuk upacara ini dipilih beberapa orang tengsin yang biasa melakukan upacara yang aneh dan mengerikan ini. Dalam keadaan kesurupan mereka menggunakan pisau tajam untuk mengerat lidah mereka yang dijulurkan keluar. Tidak sampai putus, akan tetapi terluka dan darah mengucur dari luka di lidah mereka itu. Darah ini oleh para tengsin dipergunakan untuk menulis huruf di atas sehelai kain yang sudah dipersiapkan para penonton yang membutuhkan. Kain yang ditulis dengan tinta darah inilah yang dinamakan hu dan biasanya mereka pergunakan untuk penangkal penyakit, penolak bala, dan sebagainya. Kembali semua ini hanya berdasarkan kepercayaan yang tebal kepada dewa yang mereka puja, yang terdapat dalam kulil itu sebagai pendamping atau pengiring Dewi Kuan Im. Para dewa yang dipuja dan memasuki para tengsin itu disebut sebagai hulu balang Dewi Kuan Im dan mereka mempunyai nama julukan masing-masing. Masih ada beberapa macam upacara yang dipertunjukkan lagi, seperti berjalan di atas tangga dari pedang tajam, tidur di atas pedang-pedang tajam, dan berbagai keajaiban lagi. Semua itu dilakukan oleh para tengsin dalam keadaan kesurupan sehingga setelah selesai pertunjukan, mereka sadar kembali dan sama sekali tidak ingat akan apa yang mereka lakukan dalam keadaan kesurupan tadi. Mereka menjadi orang biasa kembali dan seandainya kulit tubuh mereka terkena api sedikit saja pasti akan melepuh. Selain pertunjukan yang merupakan upacara dan mengandung keajaiban ini, terdapat tulap pertunjukan biasa yang sifatnya hanya sebagai hiburan kesenian seperti permainan barongsai, tarian singa, tarian kilim, atau tarian naga, juga pertunjukan wayang. Simpek Kun dan Ong Lian Hang ikut dalam suasana pesta, nonton semua pertunjukan itu. Setelah merasa lelah, mereka lalu pergi ke rumah makan Tai Loh, sebuah rumah makan yang cukup besar di Kota Raja. Dalam suasana pesta itu, Kota Raja menjadi ramai karena banyak sekali tamu berdatangan untuk nonton keramaian pesta ulang tahun di Kuan Im Byo, terutama sekali dari penduduk yang tinggal di kota di mana tidak ada kuyo Kuan Im. Rumah makan itu pun penuh dengan tamu yang makan siang. Suami istri itu mendapatkan tempat di bagian luar karena di sebelah dalam sudah penuh tamu. Di ruangan bagian luar itu terdapat empat buah meja yang dikelilingi empat bangku. Tiga meja sudah ditempati tamu, tinggal satu yang kosong dan Simpek Kun berdua istrinya segera duduk di situ memesan makanan kepada pelayan yang menghampiri mereka. Dekat mereka terdapat meja yang dikelilingi tiga orang tamu. Mereka itu agaknya sudah setengah mabok karena mereka tertawa-tawa dengan ribut. Di meja lain sebelah sana juga terdapat empat orang laki-laki yang setengah mabok. Ketika Tek Kun dan Lian Hang duduk di meja mereka, tiga orang laki-laki yang duduk di meja terdekat itu menoleh dan memandang Lian Hang sambil tersenyum-senyum. Bahkan seorang dari mereka yang berusia sekitar 40 tahun dengan sebatang pedang tergantung di punggung, pakaiannya mewah dan wajahnya cukup tampan dan gagah, memandang Lian Hang terus-terusan dengan sikap kurang ajar. Diam-diam Tek Kun memperhatikan tiga orang ini. Mereka itu jelas merupakan orang-orang Kang Ou karena ketiganya mempunyai senjata. Si tampan itu mempunyai pedang, lalu orang kedua yang usianya sekitar 42 tahun, bertubuh sedang, mukanya penuh bopeng, bekas cacar, juga memiliki sebatang pedang tergantung di punggungnya. Orang ketiga berusia sebaya, mukanya seperti muka monyet dan di punggungnya ada sepasang golok. Pakaian mereka serba mewah. Tek Kun melihat betapa wajah istrinya yang jelita itu menjadi agak kemarahan. Dia mengerti bahwa perasaan istrinya agak tersinggung melihat sikap tiga orang itu yang tadi memandangnya dengan lahap, terutama sekali yang berwajah tampan dan sampai sekarang masih menatapnya sambil cengar-cengir. Pelayan dia tang mengantarkan kecap dan saus dalam mangkok, mendahului hidangan yang belum siap. Tek Kun berkedip kepada istrinya sebagai isyarat agar istrinya dapat menahan sabar dan Lian Hang mengangguk, lalu membuang muka, tidak mau berhadapan muka dengan laki-laki yang tersenyum-senyum kurang ajar itu. Akan tetapi agaknya laki-laki itu memang memiliki watak macu keranjang dan sewenang-wenang mengandalkan kepandayan dan kekuatan sendiri dan kawan-kawannya. Kecantikan Lian Hang yang memang memiliki banyak kelebihan dan mengandung gaya tarik luar biasa itu membuat laki-laki yang sudah setengah mabok menjadi tergila-gila dan dia tidak mampu lagi menahan gairah hatinya. Dia lalu bangkit berdiri dan dengan langkah gontai menghampiri meja suami istri itu. Setelah dekat, dia berdiri di sisi meja berhadapan dengan Lian Hang sambil menyeringai dan berkata, Nona yang cantik jelita seperti Dewi, kalau tidak keliru dugaanku, engkau tentu kuan impusat sendiri yang menjelma. Mari silakan, ku undang engkau untuk bersama-sama makan di mejaku. Di sana penuh hidangan dan engkau dapat makan semuanya, daripada hanya menghadapi saus dan kecap seperti ini. Hei 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 mu kalian Hang sudah merah sekali. Tek kun menyentuh lengan istrinya untuk mencegahnya turun tangan menghajar orang itu, lalu dia berkata dengan halus. Sobat, engkau sudah mabok, lebih baik kembalilah ke meja teman-temanmu dan lanjutkan berpesta. Terima kasih atas penawaranmu dan harap jangan mengganggu istriku, airh, apa salahnya kalau aku mengajak istrimu. Ia cantik jelita dan penjelmaanku an impusat yang selalu memenuhi permintaan orang. Sekarang aku minta agar ia menemaniku makan minum, tentu ia mau memenuhi permintaanku ini. Bukankah begitu, manis tersayang laki-laki itu mendekatkan mukanya yang menghamburkan bawa rak kepada Lian Hong? Kuan impusat hanya memenuhi permintaan orang yang baik dan benar. Jahanam macam engkau ini hanya akan dipenuhi permintaanmu oleh setan dan iblis. Nih, makanlah cepat bagaikan kilat tangan Lian Hong menyambar mangkuk berisi saus dan menuangkan isinya dengan gerakan cepat ke arah muka laki-laki itu. Laki-laki itu sama sekali tidak pernah menyangka, maka dia tidak sempat mengelak. Perat mukanya penuh saus yang merah seperti darah. Yang celaka baginya, saus yang mengandung tomat, merica, cuka dan jahe itu memasuki matu dan hidungnya. Dia gelagapan, lalu mengaduh-aduh, menjatuhkan diri berjongkok dan berusaha membersihkan kedua matanya dengan tangan. Akan tetapi jari-jari tangannya bahkan menekan saus itu lebih merata dan dalam di matanya. Dia mengeluh dan berkau-kau karena kedua matanya terasa panas dan pedih luar biasa. Semua kepandaian silatnya, semua kekuatannya, ternyata tidak ada gunanya sama sekali setelah kedua. Matanya dimasuki saus itu. Keparat dua orang temannya si tampan, yang bermuka bopeng dan bermuka monyet, melompat marah hendak menangkap Lian Hong. Yang seorang mencengkeram ke arah pundak Lian Hong dan si muka monyet menampar ke arah Tek Kun untuk mencegah orang itu membantu istrinya. Kini Tek Kun tidak dapat bersabar lagi. Dia menggerakkan tangan menangkis sambil mengerahkan tenaga, sedangkan Lian Hong juga menangkis sambil mendorong. Duduk dua orang itu terpental ke belakang dan menabrak meja mereka sendiri sehingga meja itu roboh dan semua hidangan tumpah dan jatuh ke bawah. Dua orang itu terkejut dan marah sekali. Si muka bopeng mencabut pedangnya dan si muka monyet mencabut siang tu, sepasang golok. Bahkan empat orang laki-laki lain yang duduk di meja sebelah mereka kini bangkit dan tampak jelas hendak mengeroyok suami istri itu. Keluar Tek Kun berseru kepada istrinya sambil menendang meja di depannya. Meja itu melayang dan menghantam enam orang yang hendak mengeroyok itu. Akan tetapi mereka dapat memukul pecah meja itu. Tek Kun dan Lian Hong sudah berlompatan keluar dari rumah makan dan menanti di jalan raya. Tentu saja para tamu rumah makan itu menjadi panik dan ketakutan. Mereka segera melarikan diri dari samping dan menjauhkan diri. Tujuh orang itu kini juga keluar. Enam di antara mereka sudah memegang senjata, sedangkan yang seorang tadi masih mencoba membersihkan kedua matanya menggunakan kain yang dicelup air. Akan tetapi tetap saja matanya masih sukar dibuka dan dia berjalan seperti orang buta meraba-raba menuju keluar mengikuti enam orang temannya. Lian Hong melihat suaminya tidak membawa senjata, maka ia lalu melolos pedang tipis yang tadinya ia pakai sebagai sabuk, lalu menyerahkannya kepada suaminya. Pakai pedangku ini kata Lian Hong. Tek Kun menerimanya karena dia tahu benar bahwa selain pedang tipis itu, istrinya memiliki senjata yang tidak kalah ampuhnya, yaitu sehelai selendang merahnya yang kini telah dilolos pula dan berada di tangan Lian Hong. Setelah enam orang itu berhadapan dengan mereka, yang tertua, berusia sekitar lima puluh tahun, bertubuh tinggi besar muka berwok yang memegang sebatang tombak kepala naga, bersikap gagah dan galak lalu berseru kepada suami istri itu. Kalian berani memukul rekan kami. Kami adalah petugas-petugas negara. Menyerahlah kalian untuk kami tangkap Tek Kun tersenyum. Kalianlah yang membuat kekacauan dan kalian yang sepatutnya ditangkap dan dihukum kalian bosan hidup bentak si pemegang tombak dan bersama seorang temannya yang bersenjatakan sebatang golok besar, dia menerjang ke depan. Tar-tar sinar merah melecut dan meledak-ledak di atas kepala dua orang itu, membuat mereka terkejut dan cepat melompat ke belakang. Enam orang itu segera mengepung suami istri yang sudah siap siaga dan Lian Hong berkata kepada suaminya. Hem, mari kita hajar manusia-manusia tak tahu diri ini sebelum kedua pihak saling serang, terdengar suara nyaring membentak. Tahan seorang yang bertubuh tinggi dan gemuk, berwajah angker dan mengenakan pakaian pembesar muncul. Melihat pangeran Bawu Jikong, tujuh orang itu tampak jerih dan mereka segera mundur dan berdiri bergerombol walaupun wajah mereka masih muram dan mati mereka melotot ke arah Tek Kun dan Lian Hong. Melihat bahwa yang hendak dikeroyok itu adalah Sim Tek Kun dan istrinya, pangeran Bawu Jikong segera menghampiri. Aih, ternyata Sim Tek Kun dan istrinya yang akan dikeroyok. Kesalahpahaman apakah ini? Ketahuilah kalian berdua bahwa mereka ini adalah Kang Lam Jit Sian, para pengawal pribadiku, Sim Tek Kun memberi hormat. Akan tetapi Lian Hong berkata kepada pangeran itu. Paman pangeran Bawu Jikong, mengapa paman memelihara Kang Lam Jit Kau? Tujuh anjing Kang Lam, yang menjemukan ini ia sengaja mengganti julukan Jit Sian, tujuh dewa, menjadi Jit Kau, tujuh anjing. Mendengar ucapan istrinya yang penuh ejokan ini, Sim Tek Kun segera berkata dengan ada menghormat. Paman pangeran, mereka agaknya telah mabok dan seorang di antara mereka mengeluarkan ucapan yang kurang ajar terhadap istri saya yang lalu menghajarnya. Akan tetapi yang lain maju dan mereka hendak mengeroyok kami, pangeran Bawu Jikong adalah seorang cerdik. Biarpun hatinya merasa panas melihat tujuh orang jagoannya dihina bahkan Gumo Ek, yang termuda di antara Kang Lam Jit Sian masih menangis karena kedua matanya pedih dan sukar dibuka, Namun dia maklum bahwa tidak menguntungkan baginya untuk membela para jagoannya dan menyalahkan Sim Tek Kun, putra dari pangeran Sim Liu Kong yang masih keponakannya sendiri. Dia menoleh kepada tujuh orang pembantunya itu dan berkata dengan marah.